Jumaat Tuhan semua shalom, puji nama Tuhan, kami bisa menyapa Jumaat Tuhan lagi, doa kami supaya Jumaat Tuhan di dalam kemurahan dan kasih karunia di sepanjang hari yang akan kita jalani. Kita akan melanjutkan perenungan kita di bawah tema tentang sumber-sumber pencobaan, masih mengutip salah satu tokoh gereja Thomas Aquinas yang mengatakan tiga sumber pencobaan, yang pertama adalah keinginan daging yang sudah kita diskusikan beberapa hari yang lalu, kemudian yang kedua yang akan kita diskusikan di pagi hari ini adalah tentang dunia yang menjadi sumber pencobaan. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak-Ibu dan Surah semua, dunia di dalam Alkitab sering digambarkan sebagai otoritas atau kuasa atau sistem yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dikatakan di sana, di dalam beberapa teks Alkitab, ada pola dunia, ada pola pikir dunia, ada kerajaan dunia, ada ilah-ilah dunia. Jadi ketika Firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, maksudnya adalah sepertinya dunia ini menarik orang percaya, supaya orang percaya itu menjadi sama dengan apa yang menjadi keinginan dunia. Pola pikir dunia diadopsi, gaya hidup dunia diadopsi, kemudian keputusan-keputusan dunia diadopsi, dan corak dunia menjadi corak dalam kehidupan orang percaya. Dunia menjadi sumber pencobaan yang kedua menurut Thomas Aquinas. Menurut teks Firman Tuhan ini, orang percaya itu jangan sampai serupa atau sama seperti dunia. Kalau Bapak Ibu pernah bermain tanah liat atau kle, ada cetakan-cetakan tertentu. Jadi ada yang bentuknya ikan, ada yang bentuknya burung misalnya, lalu kemudian ketika kle atau tanah liat itu ditekan di sana, lalu kemudian ketika selesai, ketika cetakannya ikan, maka bentuk kle-nya menjadi ikan. Ketika cetakannya burung, maka bentuk kle-nya menjadi burung. Itu yang Firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan kata lain, jangan sampai kamu dicetak sama seperti dunia ini. Jangan sampai punya pemikiran yang sama dengan dunia, gaya hidup yang sama dengan dunia, ide-ide yang sama dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, tetapi berubahlah supaya kamu tidak sama dengan dunia. Dunia mengajarkan membalas yang jahat dengan pembalasan yang lebih kejam. Dunia mengajarkan supaya kamu senang, ujalah keinginan dagingmu. Supaya kamu dihargai orang, milikilah sebanyak-banyaknya. Dunia mengatakan kamu harus berprestasi setinggi-tingginya supaya orang menghargai kamu. Kita diajar untuk meletakkan nilai kita bukan kepada halai riah, tetapi nilai diri kita sebagaimana Allah pikirkan tentang kita. Kita bernilai karena Tuhan mengasihi kita. Tidak semua hal yang diajarkan oleh dunia bisa kita terima mentah-mentah. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 mengatakan, Sebab semua yang ada di dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuan hidup bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Inilah yang ditawarkan oleh dunia. Keinginan daging, apa yang menyenangkan daging seperti yang kita sudah bahas di beberapa hari yang lalu. Keinginan mata, dunia ini menawarkan keinginan-keinginan mata. Apa yang menyenangkan mata? Apa yang membuat mata kita itu seolah-olah dipuaskan? Lalu kemudian keangkuan hidup, orang berlomba-lomba untuk mengatakan, Aku yang lebih hebat, aku yang lebih punya, aku yang lebih kaya, aku yang lebih baik daripada kamu. Inilah yang ditawarkan oleh dunia. Sehingga ketika manusia tercetak dengan pola dunia, manusia digoda untuk memuja keinginan dagingnya, manusia digoda untuk memuaskan keinginan matanya, dan manusia digoda untuk berlomba menunjukkan siapa yang paling hebat. Firman Tuhan mengajarkan di pagi hari ini untuk kita hidup dengan standar Allah, dengan pola pikir Allah, bukan dengan pola pikir dunia. Apa yang wajar bagi dunia belum tentu benar di hadapan Allah. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita kompromi. Kita punya nilai, kita punya standar, mari hidup dengan standar dan kebenaran Tuhan. Kiranya firman ini menolong kita untuk terus maju dan bertumbuh di dalam iman. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kaya bersyukur untuk berkat dan kemurahanmu. Kiranya Tuhan menolong kami sepanjang hari ini untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Anugerah, penyertaan, dan kasih karunia kiranya atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Terima kasih kerana menonton!